Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah Semoga dimanapun anda berada senantiasa Berada di dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya Semoga Allah memudahkan segala urusan kita Melapangkan rezeki dan meringankan langkah kita dalam kebaikan Amin Sahabat yang dirahmati Allah Diceritakan dalam kitab Abu Abu Faraj Yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Dalam kisah ini menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang maha memberi, maha mengkayakan Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah Dia berkata Ya Rasulullah, mengapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku Semua usahaku bangkrut Peternakan dan pertanian ku pun selalu gagal panen Ia mendengar hal itu Rasulullah tersenyum sembari mengajarkan tasbihnya Para malaikat dan tasbihnya menghuni alam semesta Kemudian Rasulullah menjelaskan untuk membaca seratus kali sebelum terbitfajat Maka dunia akan memohon kepada Allah Agar engkau memiliki mengejarmu tanpa kau mengejarnya Namun sebelum membaca doanya Marilah kita dukung channel ini Dengan cara tekan tombol like Dan bagi anda yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Saya doakan bagi anda yang sudah like dan subscribe Semoga dimudahkan dan diluaskan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dirahmati Allah Ada pun kalimat doa yang dimaksud ialah Subhanallah wabihamdihi subhanallah il azim astagfirullah Selang beberapa waktu kemudian sahabat itu kembali lagi Dan berkata kepada Rasulullah salallahu alaihi salam Ya Rasulullah sekarang aku bingung dengan hartaku Kemana harus aku letakkan hasil usaha dan pertenakanku Saking banyaknya Itulah kisah singkat yang menggambarkan keutamaan dari amalan tersebut Sekian video yang bisa kami bagikan kepada anda semua Di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Barakawahufikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!